Halo selamat datang lagi di channel saya Wafika Idy Nah di video kali ini saya mau berbagi tutorial cara bagi paketan khususnya telekomsel Nah buat kalian yang khususnya ini penjual pulsa ataupun paket data Cara ini biasa saya gunakan untuk merauk keuntungan Nah bagaimana caranya kita gunakan fitur bagi kuota Ataupun kirim paket di aplikasi my.comsel Nah untuk demonya seperti ini kalian klik yang kirim hadiah Disini kalian masukkan nomor handphonenya Nah disini biasanya ada paketan yang bisa disesuaikan sama pelanggan Nah bagaimana cara mendapatkan keuntungannya Yang pertama kalian bisa jual misalkan plus 2 ribu Misalkan dari yang 83 ribu kalian bisa jual 85 ribu Nah ada cuan lain kalian bisa gunakan pulsa transfer telekomsel Nah bagaimana caranya Disini saya masih memiliki pulsa cuma seribu Jadi harus top up dulu Saya akan menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Mupay Aplikasi Mupay ini adalah aplikasi agen pulsa Yang sudah banyak digunakan Salah satunya itu ada produk pulsa transfer dari telekomsel Harganya cukup murah Salah satu berbeda dari pulsa transfer telekomsel Dan pulsa reguler Kalau pulsa reguler itu menambah masa aktif Dan bisa digunakan untuk semuanya Tapi kalau pulsa transfer bedanya tidak menambah masa aktif Tapi bisa digunakan untuk beli paketan Nah disini saya mau isi pulsa dulu nomor saya Nah kalian tinggal lanjutkan Nah kalian bisa lihat sendiri gambarnya Disini ada beberapa nominal Dan harganya Disini ada yang 100 ribu Harganya cuma 93 ribu rupiah Karena tadi harganya cuma 83 ribu Saya beli yang ini Jadi pulsa 85 ribu Harganya 75 ribu Kalian tinggal kirim Nah untuk cara isi saldonya Di aplikasi Mupay cukup mudah Kalian bisa gunakan fitur transfer antar bank Ataupun kalian bisa gunakan Mercen Melalui Alphamaret, Indomaret Dan kemudian kalian bisa gunakan E-Money Nah tadi transaksi sudah diproses Tinggal kalian tunggu saja Nah ini kalian bisa gunakan dengan beberapa metode pengisian saldonya Nah disini transaksi masih proses Biasa kalau pulsa transfer itu Biasanya prosesnya agak lumayan lama Jadi tinggal sabar saja Menunggu prosesnya sampai selesai dan sukses Nah jika kalian mau menggunakan aplikasi Mupay Kalian tinggal download saja aplikasinya di Playstore Kemudian kalian daftar dan registrasi Disini masih proses Karena memang biasanya pulsa transfer itu Agak sedikit delay Kalian tinggal tunggu saja masuk Nah disini transaksinya sudah berhasil Di aplikasi Mupay Sudah sukses Nah disini juga sudah ada notifikasi Pulsanya masuk Kalian tinggal buka saja aplikasi My Telekomsel Kalian di-fresh dulu Nah disini perusahaan sudah menambah Kalian tinggal klik yang kirim hadiah Ataupun GIF Kemudian seperti tadi Kita masukkan nomor handphonenya Nanti kita bisa kalkulasi Berapa sih keuntungannya Kalau kita jual produk tersebut Nah disini misalkan saya beli yang 35 GB Yang harganya 83 ribu Biasanya saya jual 85 ribu rupiah Nah disini tinggal kalian klik bayar Kemudian kalian tinggal masukkan Kode OTP yang digirim melalui SMS Disini sudah ada Nah disini transaksinya sudah berhasil Nah kita kalkulasikan Jadi harganya tadi berapa 78 ribu Kita anggap 78 ribu Kita isi pulsa yang 85 ribu Jadi kita ada keuntungan sekitar 7 ribu Nah kita jual lagi Misalkan 85 ribu Jadi ada plus 2 ribu Jadi kita untungnya hampir 10 ribu Nah ini untuk 1 kali transaksi Nah kalian bisa mengakali Biasanya ada yang jual 90 ribu Ataupun 95 ribu Itu tinggal Kebijakan kalian masing-masing Sebagai penjual Nah ini mungkin Video yang dapat saya berikan Seputar cara bagi pulsa transfer Khususnya untuk para penjual pulsa Biar lebih jual Dan menambah omset kita Nah jika kalian ada pertanyaan Seputar Mupay Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Ataupun jika kalian ada pertanyaan Seputar bagi kuota Di My Telkomsel Kalian bisa kirimkan di komentar Terima kasih Sampai jumpa di video saya Selanjutnya